Terima kasih Friska. Saudara, aksi heroik dilakukan seorang sopir Transjakarta yang menggagalkan percobaan bunuh diri seorang perempuan di Jalan Layang Jembatan 2, Jakarta Barat. Inilah detik-detik seorang sopir Transjakarta yang bernama Hairun menggagalkan rencana aksi bunuh diri seorang perempuan. Hairun, sopir Transjakarta, memberhentikan bus di Jalan Layang Jembatan 2, Jakarta Barat dan mencoba merayu seorang perempuan untuk tidak melakukan aksi bunuh diri. Sopir Transjakarta pun berhasil menggagalkan aksi bunuh diri. Sopir Transjakarta yang bernama Hairun ini mengevakuasi perempuan tersebut ke dalam bus Transjakarta. Penumpang Transjakarta pun menurut membantu mengevakuasi perempuan yang ingin bunuh diri tersebut. Saya tidak tahu maksudnya, tapi yang jelas dia posisinya sudah tidak aman lah. Akhirnya saya rayu dan saya bujuk untuk jangan dilakukan, untuk jangan terjun. Pada saat saya buka pintu jendela, saya juga seorang lagi malah dia menjerit histeris jendela mobil itu. Bohongin dia dengan saya menunjuk ke bagian penumpang saya, itu dek penumpang saya banyak melihatkan kamu loh. Dan saat itu dia menengok ke kiri, akhirnya saya mencoba untuk merangkuh dia. Dan selesai akhirnya selamat. Aksi Heroik Sopir Transjakarta mendapat apresiasi dari Perum Pengangkutan Penumpang Jakarta atau PPD. PPD DKI Jakarta memberikan Hairun apresiasi berupa penghargaan dan logam mulia. Penghargaan yang diberikan kepada Hairun diharapkan dapat memicu para peremudi lain, agar peduli dan perhatian pada lingkungan sekitar. Kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Hairun Pramudi daripada PPD yang beroperasi di PT Transportasi Jakarta. Ini merupakan bagian daripada moral yang dia lakukan, sehingga beliau bisa menyelamatkan daripada orang yang mencoba untuk melakukan bunuh diri. Terima kasih telah menonton!